Sekolah Pomong Indonesia atau SPI yang diadakan Tim Education Clearing House atau ECHDPP LDII menghelat pelatihan gelombang kedua. Para peserta adalah angkatan pertama dengan penajaman materi pada konsep diri para pamong. Sebelum pamong memahami santri, mereka harus mengenal dirinya baik itu kekurangan dan kelebihan hingga dapat mengerti karakter santri yang mereka asuh. Tujuannya agar target pembedaan santri dapat tercapai. Yang pertama bahwa peran pamong ini menjadi peran yang cukup, yang sangat penting juga. Karena dari tujuh stakeholder ini kita beri pencerahan dulu ke pamong. Sebab pamong ini sebagai pendamping santri saat ada di lingkungan pondok dan juga sebagai peran bisa menggantikan orang tua untuk mendampingi dan bisa memotivasi atau menerima keluhan dari para santri jika dalam proses pembelajaran di pondok atau di ponding ini ada kendala-kendala. Ada tiga tahap bagaimana harus bersikap pamong sebagai salah satu stakeholder di lingkungan pendidikan LDI. Mempunyai peran penting sebagai pengganti orang tua, pamong bertugas mendampingi dan memotivasi santri agar memiliki karakter free sukses dan profesional religius. Apa yang sudah diterima dalam SPI ini nanti bisa diterapkan di tempat kerjanya masing-masing, di tempat tugasan masing-masing. Dan mudah-mudahan ke depan bisa memberikan nilai tambah untuk pembinaan kendrus, sehingga kendrus ke depan bisa lebih terbina dan tentunya kita harapkan bisa melanjutkan perjuangan ini sampai ilayau milik yama. SPI diikuti perwakilan peserta pamong segera pendeta Bekden ditambah lima pondok busan. STI memberi bekal dan pemantapan tentang tugas peran pamong dalam mendampingi dan membina para santri di lingkungan sekolah dan pondok busan tren LDI. Tim ECH menargetkan pamong angkatan pertama akan menjadi acuan pembinaan kepamongan pada angkatan selanjutnya. Rencananya tim ECH akan meninjau pamong di ponpas-ponpas dan sekolah untuk melihat perkembangan dan tantangan dalam mengedukasi para pamong. SPI Selamat pamong Indonesia Pamong Selamat puluh Pamong Selamat puluh Pamong Berasih umum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton